yang lebih, apa ya, lebih ke kanan lah artinya ada moderasi-moderasi yang harus diciptakan disana contohnya gini, hidupan kabel sebenarnya dia bukan secara biologis dia bukan asli Sunda tetapi kenapa dia bisa dipercaya oleh warga Sunda di Jawa Barat karena satu kuncinya dia mampu untuk menghigemani pikiran masyarakat dengan cara apa? dia melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional dengan warganya melalui media digital itu kan satu kebutuhan pertanyaannya, apakah Elgin melakukan itu? banyak wacana yang menyebutkan dia sebagai wali kota misalkan seremonial mohon maaf kalau itu terlalu menyakitkan tetapi dengan gaya yang teknokratis mungkin dia tidak akan bisa menyentuh afeksi dari masyarakat Medan seandainya dia bisa lebih greget untuk mendekati diri kepada masyarakat Medan maka akan afeksi kita tadi yang kita awalnya keras mungkin akan lebih melunak dan lebih setuju dengan dia tapi nyatanya hal itu tidak terjadi kalau menurut aku Medan butuh pemimpin yang mampu untuk menegosiasikan dirinya dengan semua identitas baik identitas secara keagamaan primordial etnisitas maupun yang dasarnya adalah rasionalitas seperti kita disini duduk disini gitu jadi perlu pemimpin yang seperti itu nah yang selanjutnya adalah dia mampu untuk punya visi ke depan tentang medan mau dibawa kemana iya bener tadi seperti yang abang yang bertanya tadi terkait dengan konotasi Medan Bung itu ini Medan Bung konotasinya selalu negatif selalu diasosiasikan dengan Medan yang carut-marut bagaimana cara mendekonstruksi ini atau menjungkir balikan paradigma yang hadir hari-hari ini caranya adalah kita harus punya kesadaran mulus secara individu kita banyakin aja diskusi-diskusi seperti ini sehingga membuka alasan tapi gak juga saya juga kalau misalkan dari usul sumber apa yang lewat lewat-lewat jalan itu lawan arah tapi itu bagian dari apa namanya tugas pemerintah dan kita juga bagaimana kita mampu untuk bisa menyamakan kemestri lah antara kedujakan publik dengan kesadaran kita karena kita harus akuin kenapa warga Bandung itu gampang diatur kenapa warga Jogja yang disebutkan tadi gampang diatur karena mereka punya dominasi yang besar apakah dominasi itu jelek enggak dominasi itu gak jelek saya tidak katakan dominasi sebagai sesuatu yang jelek tetapi dominasi yang saya maksud adalah proses-proses pengaturan yang dicelankan dan itu tidak tidak mesti dengan cara dipaksa karena hegemoni itu gak dipaksa persetujuan itu dibangun atas dasar konsensus yang kita menyerahkan kepada kepada sesuatu yang besar sebagian hak kita kepada dia dan kita ikhlas gitu pertanyaannya apakah warga Medan mau untuk untuk menyerahkan hal-hal yang seperti itu gitu apakah kemerdekaan yang saya maksud tadi itu adalah kemerdekaan positif enggak gitu karena kemerdekaan yang saya maksud warga Medan yang suka-sukanya itu menurut saya berimpak terhadap kehidupan kita yang chaos kita chaos secara kebudayaan kita chaos kita gak punya kalau kata lak-lak itu kita tidak punya nodal point kita tidak punya jangkar yang menyatukan kita ke bawah kita seolah-olah hidup dalam kesendirian kalaupun kita ke cafe kemana kita cuek-cuek aja ketika ada orang jatuh atau apa kita malah memampusin dia dan lain sebagainya artinya tidak tumbuh rasa soliditas dan solidaritas kita terhadap sesama itu yang sebenarnya skala individu kita harus tumbuhkan yaitu kepedulian kita terhadap manusia lain dari kemudian kita mengkritik kebijakan pemerintah yang selama ini cuman ceremonial aja dan medan butuh pemimpin yang bisa menciptakan imajinasi kolektif baru untuk visi medan ke depan dan terbentuknya ruang publik yang mampu mengakomodir semua kalangan dan dengan dengan hadirnya dia itu mampu menciptakan struktur baru misalkan kita sebagai warga medan itu punya kepercayaan diri bahwa aku orang medan bukan aku orang medan kemudian anggar jago gak kayak gitu juga tapi aku orang medan aku menunjukkan kemedananku dengan cara apa misalkan aku warga Bandung wah warga Bandung keren kita melihat dari luar tapi sebenarnya kalau kita ke dalam juga itu Bandung punya permasalahan yang sama dengan medan walaupun skalanya gak sekompleks medan karena medan susah diatur dan identitasnya gak homogen kita heterogen dan plural sehingga sulit untuk mengkondisikan kepala-kepala manusia yang ada di kota medan mungkin itu terima kasih terima kasih kita bahwa bahwa kita berikan kasih mungkin yang saya tangkap dari diskusi ini adalah yang pertama adalah kita memperbaiki diri kita sendiri agar dimana kebaikan itu berasal dari diri-diri kita sendiri barulah berawan kepada pabrik yang kedua mari kita sama-sama mengatakan elemen-elemen kepercayaan antara kita tidak mengkaitkan yang mana minoritas dan yang mana minoritas yang ketiga ketika ketika bisa demokrasi mari kita hadirkan pengen-peng-peng-peng kita yang baik mari kita berikan hak suara kita kepada pengen-peng-peng-peng kita yang baik itu hal-hal yang bisa saya simpulkan akhir kata saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir pada diskusi kita malam hari ini mungkin kalau teman-teman ada yang merasa kurang lebih kurang dapat atau kurang yes mungkin bisa setelah ini kita lanjutkan diskusinya terima kasih kepada kawan-kawan yang telah hadir